Ya, selamat siang para pemirsa investor yang budiman, ketemu saya lagi Budi Stianto, kreator dari Easy Stock, dan pada hari ini saya kembali memberikan paparan analisa fundamental versi Easy Stock untuk saham-saham yang berkelas medium yang sudah mengeluarkan laporan keuangan 2020. Yang kita pilih adalah Bank BJBR, yaitu Bank Jabar, PTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Bank Mega, dan Bank NISP, OCBC NISP. Pada kesempatan ini kita akan melihat apakah bank-bank ini masih memiliki potensial gain. Tentunya kita akan membandingkan dengan nilai wajar atau intrinsic value. Pada kesempatan ini saya juga akan memperkenalkan Easy Stock. Easy Stock adalah aplikasi yang Anda bisa akses melalui mobile phone secara free. Jadi, aplikasi ini adalah memberikan output nilai wajar saham. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi, nilai wajar saham itu yang dikenal sebagai intrinsic value atau true value. Ini penting di dalam Anda untuk memilih suatu barang. Saya mau mencontohkan apabila Anda berkecimpung di bidang otomotif, Anda bisnisnya jual beli mobil, Kalau di dalam otomotif, mobil baru itu sudah ada standarnya. Katakan Toyota Avanza tahun 2020 keluaran Desember 2020, itu tentunya sudah ada standar-standar harganya. Off the road berapa, on the road berapa. Tetapi, begitu masuk ke pasar mobil bekas, itu Anda juga sebetulnya mempunyai standar. Dealer atau showroom, atau Anda bisa lihat ulasan-ulasan di dalam. Melalui Google, Anda bisa memperoleh nilai atau harga mobil bekas. Katakan Toyota Avanza tahun 2014, pasarannya 100-110 juta. Pada Anda katakan memiliki anggaran kira-kira 100-120 juta, di mana anggaran 10 juta itu untuk estimasi perbaikan, apapun itu penggantian ban atau perbaikan-perbaikan lain lah, perbaikan mesin dan lain sebagainya. Dan suatu saat Anda mencari dan mendapatkan mobil Toyota Avanza tahun 2014, ditawarkan dengan harga 100 juta. Tentunya Anda tidak serta-merta langsung membeli, seperti Anda membeli belanja online. Tapi Anda harus cek fisik, Anda melihat kondisi mobilnya, catnya seperti apa, masih original atau tidak, ada bekas tabrakan, ada bekas goresan, catnya sudah pudar, bannya masih aus atau tidak, bannya sudah sesuai dengan tahunnya. Terus Anda lihat mileage-nya, service record-nya, interior-nya, Anda juga periksa mesin, kaki-kaki, dan terakhir Anda test drive. Anda merasakan ada kejanggalan tidak pada saat Anda test drive. setelah Anda puas dan baru Anda melakukan bid on offer, offer dia 110, Anda bid-nya di 100, setuju atau tidak dia. Nah, sama juga di pasar saham. Di saham itu, kalau mau saham baru, ya saham IPO. Seperti yang terakhir listed, itu saham BEBS dan unik, itu sudah ditentukan harganya, antar 100, 115, itu sudah ditentukan oleh underwriter-nya. Nah, kalau sudah masuk pasar sekunder, itu harganya pasti berubah, bisa naik, bisa turun, atau flat. Pasti begitu. Nah, yang penting juga, di dalam memilih saham yang mau IPO, nah, ini Anda harus mengerti, bahwa saham yang mau di IPO-kan, tentunya si pemilik, owner dari perusahaan yang ingin menjual sebagian ownership-nya ke publik, itu juga ada ekspektasi. berapa dana yang mereka harapkan bisa ditarik dari publik. Nah, tentunya, underwriter akan melakukan valuasi. Nah, valuasi dikaitkan dengan ekspektasi dana yang akan diperoleh. Nah, dana yang akan diperoleh itu akan menentukan apakah underwriter berani mau markup. Karena, mereka kan harus keluar banyak biaya di situ. Biaya-biaya mereka harus keluarkan, seperti biaya marketing, roadshow, dan lain sebagainya. Kalau semua dibiayai oleh emiten, enggak masalah. Tapi kalau ada deal-deal khusus, berarti mereka harus mengambil suatu risiko. Artinya, kebanyakan saham-saham itu, kalau dinilai valuasinya, saham-saham IPO yang dalam dua tahun terakhir itu rasanya sekitar 200 lebih. Sekarang, total saham yang beredar di bursa efek itu 723. Tahun 2019 awal, itu kalau enggak asal masih sekitar 400-500an atau tahun 2018. Habis itu kan regulasinya ada yang dirubah, persyaratannya sudah melunak, karena pada sebelum periode itu, periode dua tahun sebelumnya, itu persyaratannya yang utama adalah selama tiga tahun berturut-turut harus mencetak labah. Nah sekarang, banyak perusahaan-perusahaan yang go public, itu tahun ini aja rugi atau tahun kemarinnya rugi. Jangankan tiga tahun berturut-turut. Tiga tahun berturut-turut rugi terus. Ada. Dan sebetulnya yang enak dilihat adalah kinerja meningkat atau dari rugi jadi untung. Kalau ini ada yang rugi terus, tapi tetap bisa IPO dan mempunyai nilai. Artinya, nilai wajarnya kalau perusahaan itu merugi, belum tentu nilai wajarnya negatif. Itu kan negatif ya. Karena harga terendah di bursa itu ada 50 rupiah. Tetapi nilai wajarnya bisa aja di bawah itu atau bahkan tidak ada nilainya. Karena saham itu kalau merugi, itu kita lihat aspek lainnya. Tidak serta-merta merugi itu pasti, nilainya pasti sangat rendah. Belum tentu. Tapi pada umumnya memang kalau perusahaan merugi, itu sudah bisa dipastikan kinerjanya terjadi suatu masalah. Oke. Nah, kita buka Easy Stock di sini. Anda masuk ke Google Play Store, ketik Easy Stock, Anda dapat gambar lingkaran merah-hijau. Anda klik, download. Setelah download, Anda open. Anda akan melihat tampilan empat bendera. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Pada periode ini masih freelancing, Anda cuma bisa mengakses saham-saham di BEJ, Bursa Efek Indonesia, yaitu sebanyak 723. Nah, di bawah itu ada menu. Menu di bawah itu Forecast Simulator. Apa yang dimaksud Forecast Simulator? Forecast Simulator adalah diperuntukkan bagi Anda para user Easy Stock yang mempunyai perusahaan startup atau mempunyai perusahaan yang punya rencana akan go public di masa datang atau sekedar Anda ingin mengetahui nilai wajar perusahaan Anda. Jadi Anda bisa menggunakan menu ini secara free of charge. Nah, nanti akan timbul akan kelihatan tampilan yang Anda harus isi. Yang isi sederhana saja. PT, nama PT Anda, Anda bergerak di bidang industri apa, sektornya apa, lokasi di mana, dan alamat email Anda. Setelah itu Anda klik. Nah, begitu Anda klik, Anda akan melihat, nah, Anda harus memasukkan data-data dalam laporan keuangan Anda. Anda readinya laporan keuangan kapan? Kalau Anda ready dengan laporan per 31 Desember 2020, silakan isi. Nah, parameternya kita bahas satu demi satu. Satu, revenue growth average. Ini boleh dibilang Anda melihat perusahaan sejenis di regional Anda kira-kira growth mereka berapa. Apakah bagus atau malah negatif atau flat. Andaikan Anda susah, mungkin Anda bisa mengestimasi dari perkembangan kinerja perusahaan Anda. Anda rata-ratakan. Kalau Anda sudah berdiri sejak tiga tahun yang lalu, tentu tiga tahun. Anda bisa melihat growth dari perusahaan Anda. Growth ini growth penjualan, growth revenue. Nah, itu dirata-ratakan berapa. Kemudian, kita masuk ke parameter kedua adalah government bond. Government bond ini secara default itu 6,75. Artinya apa? Artinya government bond itu adalah surat utang negara yang dari sudut pandang investor adalah imbal hasilnya atau yield. Yield government bond yang berdurasi 10 tahun. Government bond yield itu adalah ukuran bagi investor global yang akan menginvestasikan ke dalam suatu negara. Nah, dia akan menilai yieldnya itu seperti apa. Artinya di dalam komponen government bond itu banyak parameternya. Salah satu atau beberapa parameter yang utama adalah tingkat suku bunga. Kedua, exchange rate. ketiga, trade deficit. Keempat, GDP growth. Bisa ada lagi inflasi, bisa lagi foreign exchange reserve. Nah, artinya cukup lengkap apa yang diramu di dalam government bond. Sehingga government bond itu mewakili semua instrumen di pasar uang. Nah, ini kita akan masuk ke slide berikut. Slide berikut ini. Anda bisa lihat ada dua chart. Pertama adalah chart government bond atau SUN, Surat Utang Negara. Dan IISG, yaitu pasar modal, capital market. Ini periodnya sama dari awal 2020 sampai akhir atau awal 2021. Anda lihat bahwa tiga bulan pertama itu terjadi penurunan drastis IISG lebih dari 40 persen saat itu adalah masa-masa COVID itu masuk ke Indonesia atau beritanya sudah menjadi hangat dan kalau tidak salah di Maret itu itu Presiden mengumumkan Indonesia sudah terkena COVID. apakah berita itu saja yang menyebabkan indeks itu unlock? Sebetulnya dasarnya adalah government bond. Government bond itu naik, indeks akan turun. Karena terjadi switching perpindahan dana dari pasar modal ke pasar uang. Investor akan membeli instrumen pasar uang terutama government bond. nah tetapi di chart berikutnya di periode-periode berikutnya itu dalam jalannya waktu itu indeks itu mulai merangkat naik. Artinya pada saat itu tentunya pemerintah juga mengantisipasi karena tujuan pemerintah itu adalah selalu berusaha menghidupkan bisnis sektor swasta. Nah kalau sektor swasta tidak dibangun itu para investor akan masuk ke wilayah pasar uang. Baik itu obligasi instrumen lain seperti medium terms note atau malah deposito. Yang sekarang nilai deposito sangat-sangat tidak menarik hanya 3% itu belum potong bunga. Jadi net to net itu 2,4% per tahun. Sedangkan bunga kredit itu masih jatah 10. Karena ada kebijakan-kebijakan pemerintah di sisi moneter sehingga nilai tingkat suku bunga turun tetap ditekan serendah mungkin sehingga membuat para investor itu tidak menarik masuk ke pasar uang dan akhirnya kembali ke pasar modal. Maka naik lagi. Kita lihat di mobile phone Anda lagi berikut adalah belanja modal atau capital expenditure. Nah belanja modal ini adalah diperuntukkan untuk pengembangan. Kalau perusahaan tidak melakukan belanja modal artinya perusahaan itu stagnan tidak berkembang. Belanja modal macam-macam variasinya. Bisa pembelian tanah pembelian mesin untuk ekspansi pabrik pembuatan atau pengembangan usaha seperti pembukaan cabang baru pembelian teknologi penemuan secret recipe R&D macam-macam. Jadi belanja modal ini sangat penting apalagi kalau Anda melihat perusahaan-perusahaan capital intensif seperti perusahaan telkom. Perusahaan telko itu kayak Indusat Excel atau Telkomsel Telkomsel melalui Indusat Telkom itu setiap tahun biaya modal belanja modalnya itu triliunan dan kadangkala seringkali malah para analis itu mengabaikan ini karena belanja modal dibiayai oleh utang bank tapi tetap dia tiap tahun jumlahnya bahkan meningkat nah artinya ada pembelanjaan yang berupa tidak bisa semuanya berupa berupa kredit nah artinya itu tetap harus diperhitungkan secara cashflow tetap harus diperhitungkan nah kemudian income after tax jadi kami lebih menekankan kepada setelah pajak kalau metode secara umum EBITDA earning before tax interest tax depreciation amortization jadi kita tetap memperhitungkan bottom line setelah pajak berikut ada utang jangka pendek jangka panjang dan diantara itu ada intrinsic value discount 30% default ini adalah metode Benjamin Graham kemudian listed stock dividend equitas dan net current asset net current asset kita menambahkan kata net karena itu yang artinya harta lancar bersih karena di dalam harta lancar di dalam laporan keuangan itu ada komponen-komponen yang sifatnya prepaid advance sifatnya divert dan lain sebagainya itu harus diabaikan karena itu hanya catatan akutansi oke setelah Anda input semua data itu otomatis keluar intrinsic value higher band dan lower band kalau Anda pemain chartis atau technical analis Anda paham namanya support and resistance ini sama saja nilai tertinggi nilai terendah nah closing volume tentunya Anda tidak bisa karena Anda belum ke public oke sekarang Anda tahu perhitungan daripada nilai wajar dasarnya apa sih nilai wajar nah nilai wajar itu dasarnya adalah mengikuti pahamnya Benjamin Graham Benjamin Graham Benjamin Graham adalah guru besar yang hidup di profesor guru besar pengajar ilmu finance yang hidup di tahun 1940-an itu penulis buku investment classic security analysis dan intelligent investor dan beliau adalah gurunya Warren Buffett Warren Buffett tentunya Anda tahu famous investor yang selalu berada di bracket 5 sampai 10 besar terkaya di dunia selama 40 tahun terakhir dan selama itu hanya satu-satunya orang terkaya di dalam bracket 10 besar yang tidak pernah mendirikan perusahaan Warren Buffett punya induk berkshire Hathaway itu tidak didirikan dari awal itu adalah perusahaan tekstil dengan harga yang murah banget dia beli ternyata dia rugi karena tekstil adalah sunset industry makanya dia jual semua alat-alatnya dia cuma pakai namanya Berkshire Hathaway cuma bisnisnya tidak ada bisnisnya jual-beli saham nah itu luar biasa banyak orang yang terkagum atas aktivitas yang jual-beli saham tapi dia bisa masuk ke ranking 5-10 besar oke di dalam pernyataan Warren Buffett itu tertuang di buku karangan Janet Law bukunya berjul Warren Buffett Speak itu dia menyebutkan dalam suatu interview bahwa gaya investment Warren Buffett adalah 88% Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher easy stock ini easy stock ini betul betul mengadop kepada buku security analysis dan Warren Buffett way kedua buku ini menjadikan dasar daripada keluarnya output nilai wajar saham nah nilai wajar saham ini ini atas kombinasi di dua buku ini kalau bukunya Benjamin Graham itu menjelaskan secara rinci itu ada 750 halaman menekankan kepada nilai likuidasi networking capital sedangkan di bukunya Warren Buffett way itu menekankan kepada ekstrapolasi daripada sisi earning oke berikut Warren Buffett mengadop bukunya Philip Fisher itu judulnya common profit and uncommon common stock and uncommon profit jadi Philip Fisher ini tidak berorientasi untuk menghasilkan output berupa number nilai wajar ya tapi dia lebih melakukan analisa manajemen perusahaan secara keseluruhan mulai dari leadership style hubungan owner dengan management hubungan management dengan employee hubungan management dengan syarikat buruh atau employee union nah itu mereka juga atau Philip Fisher mengupas kepada kekuatan dari organisasi sales force kekuatan dari brand name distribution channel secret recipe dan lain sebagainya banyak yang dibahas disitu dan sangat komprehensif dan easy stock tidak bisa mengadop analisa Philip Fisher karena analisa Philip Fisher itu murni kualitatif kita tidak bisa quantify dalam bentuk angka nah jadi easy stock itu betul-betul mengacu pahamnya Benjamin Graham nah tentunya kalau gayanya 85% Warren Buffett akan mencari harga saham yang nilainya di bawah nilai wajarnya berarti yang disebut namanya under value tetapi jangan salah karena dia mengadopsi dua sudut pandang ini ada satu kasus di saham Coca-Cola Warren Buffett itu membeli dalam posisi over value atau harga jual saham itu lebih tinggi daripada nilai wajarnya karena apa Buffett melihat apa yang yang dipelajari di dalam bukunya Philip Fisher dia melihat secret resepi dia melihat customer loyalty dia melihat historical performance dia melihat distribution channelnya daripada perusahaan Coca-Cola ini produk Coca-Cola ini sudah ratusan tahun dan kuat sekali oke nah seperti yang Anda lihat di 4K Simulator tadi inilah flow daripada stock valuation atau easy stock yang merah itu adalah data mentahnya atau ban baku ban baku adalah quarterly financial report yang dirilis oleh Bursa Effect semua perusahaan di tiap negara manapun akan berlaku formulasi seperti ini tinggal data mentahnya yang harus di input ke dalam formulasinya yang harus di input adalah berasal dari quarterly financial report yang diposting di Bursa Effect atau kalau belum diposting karena proses administrasi ada di official company website jadi perusahaan yang listed itu wajib hukumnya kalau dia terlambat memasukkan laporan keuangan ada sanksi laporan keuangan itu setahun ada 4 portal 1 closing 31 Maret portal 2 30 Juni portal ketiga 30 September dan tahunan itu 31 Desember kita sudah masuk ke tahunan sekarang dan perusahaan laporan-laporan keuangan itu itu harus disetahunkan atau di manualize jadi portal ke 1 itu kan 3 bulan Januari Februari Maret harus di kalimpat supaya 12 bulan itulah prediksi kalau dia bisa melaksanakan 3 bulan ini gimana ekstrapolasinya sampai 12 bulan dan itu ada prediksi secara ekstrapolasi kedua laporan semesteran itu sekali dua karena itu berakhir di pertengahan tahun laporan 30 September itu ada 3 per 4 berarti harus dikali 4 per 3 oke nah data-data yang mentah yang kita ekstrak itu dari profit and loss cash flow balance sheet dan auditors note oke ada catatan auditors note Anda bisa melihat laporan seperti ini ini banyak di media Indonesia ada di Jakarta Post hanya satu lembar hanya satu section dilihat semuanya disitu ada profit and loss statement disitu ada balance sheet dan mungkin ada cash flow statement dan ada change in equity tapi kita gak bisa pakai ini easy stock gak pakai ini ini yang disebut laporan short list easy stock memakai laporan long list long list itu halamannya minimal bisa 50 paling banyak bisa 300 dan itulah yang kita cari di auditors note karena banyak trik-trik yang gak akan Anda dapatkan atau window dressing yang anggap tidak dapatkan di laporan short list nah kalau Anda lihat perbankan disitu ada caption yang saya ambil itu efek-efek itu pengaruh artinya gitu kalau dimiliki sampai jatuh tempo berarti dia tidak liquid dalam satu tahun tergantung jatuh tempo sampai berapa atau piutang piutang yang melebihi 90 hari itu biasanya di credit report nah credit report seperti ini ada lancar kurang lancar diragukan macet lancar itu hanya yang kita pakai sisanya harus kita abaikan jadi sisanya itu harus mengurangi asetnya sehingga kita menemukan aset bersih nah ini yang disebut non-performing loan non-performing loan itu kita hanya yang lancar saja karena kalau sudah masuk ke periode setelah lancar atau diragukan atau dan lain sebagainya itu akan dialokasikan dalam dalam suatu alokasi dana untuk penghapusan cadangan kerugian cadangan kerugian nah itu nggak ada di laporan long list eh short list dan ini semua sudah dikommode dalam aplikasi yang Anda akan pakai secara free of charge sudah di ada semua di situ yang kedua capital expenditure itu nyarinya di mana bisa aja di cash flow tidak ada atau ada mungkin Anda secocokkan Anda secocokkan karena yang benar itu adalah di daftar fix asset daftar fix asset itu Anda lihat penambahannya penambahan dari pada tahun ini nambah berapa itulah namanya capital expenditure penambahan dari sisi depreciation itu ada juga dan itulah Anda masukkan di dalam item penambahan accumulated depreciation oke ada lagi kalau di short list itu belum tentu Anda bisa menemukan pendapatan dan biaya lain-lain yang dimaksud adalah pendapatan biaya non-recuring atau isi dentil yang tidak rutin nah ini banyak jebakan para pemirsa tentunya juga harus waspada tapi jangan khawatir sudah ada termasuk dalam perhitungan ini apabila Anda menemukan suatu perusahaan dia punya sel 1 miliar tapi labanya 1 miliar dari mana atau bahkan labanya 1,2 miliar sedangkan laba kotornya itu katakan 0,5 miliar tapi labanya 800 juta atau malah 1 miliar nah itu ada pendapatan lain-lain pendapatan lain-lain itu di luar pendapatan usaha itu biasanya ada namanya keuntungan kerugian selisih kurs dan itu sepertinya tidak real secara cash flow tidak nyata itu adalah catatan akutansi dan kemudian pelepasan keuntungan dan kerugian pelepasan fixed asset ada juga dia keuntungannya kan plus kalau untungnya plus fixed assetnya itu sekian 100 juta padahal dia katakan dia hanya perusahaan mie instant tapi dia menjual tanah dia menjual armada angkutan nah itu tidak bisa itu isidentif dan bisa ada setoran dari pihak ketiga nah itu banyak perusahaan finance yang melakukan trik-trik seperti itu yang insyaallah sudah masuk ke dalam perhitungan kami jadi anda tidak perlu susah payah untuk menghitung tetapi bagi anda yang ingin mengecek kebenaran formulasi kita silahkan anda cocokkan anda hitung sendiri nah tapi yang jelas itulah formulasi yang kita pakai nah sekarang kita lihat dari sisi pergerakan harganya sorry sebelum itu kita lihat dulu ini apa sih yang terjadi news apa yang beredar di laporan keuangan Q4 2020 BJBR itu malah mau right issue right issue itu adalah suatu penambahan saham yang berasal dari portafel right issue itu adalah memberikan sinyal negatif bagi investor karena investor harus mengalami penyusutan penurunan daripada nilai kecuali dia harus beli karena nilainya akan turun harganya akan turun sambar reda lebih banyak nah itu yang tidak menguntungkan di sisi right issue anda suka atau tidak suka harus mengalami penyusutan kedua BTPN kreditnya menurun 4% sepanjang 2020 repayment kredit lebih tinggi dibandingkan pasas kredit baru meskipun kredit mengalami penurunan tapi segmen korporasi mengalami penumbuhan 4% bisa saja dia naik tapi kan yang penting bottom line bank mega membagikan dividensinya positif 2,1 triliun kita bisa hitung sendiri persahamnya berapa dia mencatatkan laba bersih 3,1 triliun jadi payoutnya hampir dari 70 peran laba it looks fantastic looks tempting tapi belum tentu bisa saja untuk menjadikan daya tarik supaya investor mau beli sahamnya karena dividend payoutnya 70% dari laba oke NISP dan ini sudah dikonfirm oleh Badan Pemerikat Pevindo bahwa bank ini cukup kuat untuk bisa melunasi obligasi yang sudah mereka keluarkan dan berperingkat triple E jadi masih dipandang positif oke sekarang kita lihat dari si ownership nah ownership BJBR itu 25% melalui public kita sebagai investor public kita adalah bagian dari 25% itu NISP hanya 14 atau 15% BTPN itu oh hanya 5,23% mega itu 36% kenapa saya mengungkap ini karena begini peraturan perusahaan listrik di Indonesia tidak seketat perusahaan di Wall Street atau Bursa Wall Street karena disini itu saja BTPN yang cuma 5% bisa jual ke public oke lah mungkin dia di awalnya tidak segitu karena ada buyback gunanya untuk menaikkan nilai saham tapi sebagai pemilik saham publik tentunya kalau kita posisi sangat minoritas katakan sangat minoritas kalau 5% memang terlaluan minoritasnya NISP cuma 15% pun sangat minoritas artinya kalau 15% dimiliki oleh publik 80% masih dimiliki owner artinya apa artinya kemungkinan interest dari pemilik saham publik itu tidak terlindungi bisa terjadi nah disini saya ingin menjelaskan memberikan gambaran kondisi pasar modal dunia secara umum bukan cuma di Indonesia tapi di banyak negara itu seperti ini pemainnya itu 10% dari jumlah itu adalah investor real investor intususional investor kelas kakap atau yang sering disebut bandar yang 90% adalah retail investor nah investor real itu investor institusional itu menguasai bisa sampai 50% bahkan lebih dari uang yang beredar otomatis mereka bisa mengendalikan pasar nah agar Anda tidak terlibat atau masuk ke dalam pusaran perjudian karena pasar modal sering disebut perjudian tentunya Anda harus mengetahui nilai wajarnya itu sudah tidak dijalan naik kalau tidak Anda masuk ke dalam pusaran ke dalam pusaran goreng menggoreng oleh investor kakap yang banyak terjadi entah itu kasus yang lagi hangat kasus asabri kasus juas raya itu adalah goreng menggoreng karena at the end of the day saham itu tidak pernah naik dari 50 rupiah harga terendah yang ada di pasar modal oke pemain pasar modal dunia melakukan analisa itu adalah dua teknikal dan fundamental teknikal itu ada yang profesional ada yang amatir tentunya investor real investor yang 10% adalah teknikal analisa yang profesional begitu juga fundamental fundamental itu ada fundamental kualitatif yang gak bisa ketemu output numbersnya artinya perusahaan sebagus apapun secara kualitatif kalau harga mahal tetap mahal artinya mau gak anda beli Toyota Avanza atau mulus semuanya low mileage jarang pakai gak ada cacat pakai semuanya masih enak semuanya tapi tidak ditawarkan dengan harga 160 juta sehingga harga pasarnya 100 sampai 120 tentunya anda mikir kecuali itu collector's item bisa-bisa aja anda tetap membeli karena masih semuanya orisinil dan lain sebagainya fundamental terbagi juga tiga yang tadi fundamental umum kualitatif umum otomatis datanya terbatas dan ujung-ujungnya kurang akurat dan easy stock menganut stock valuation kalkulator yang mengacu ke semua sisi daripada kinerja keuangan perusahaan yaitu sisi balance sheet sisi cash flow dan sisi profit and loss nah ada juga mereka-mereka yang melakukan penggabungan fundamental dan teknikal umumnya investor kelas institusional itu awalnya melakukan analisa fundamental setelah dia melakukan analisa fundamental dia melakukan pembelian secara secret secara discrete jadi mereka diam-diam supaya tidak terjadi kegaduhan di market setelah mereka sudah mengakumulasi barang-barang murah tetapi dengan fundamental bagus punya potensi upside tinggi mereka baru membuat gaduh di market mereka baru melakukan mobilisasi para analis mereka akan melakukan mobilisasi antar sesama rekan untuk pada dasarnya melakukan goreng menggoreng atau melakukan transaksi semu dan pada saat melakukan transaksi semu itu ada kalahnya mereka gagal tapi mungkin lebih banyak mereka sukses karena tergantung daripada intelektualitas atau tingkat pengetahuan daripada retail investor kalau retail investor ikut terus ya mereka kena jaring gitu jadi kita lihat pergerakan harga sahamnya BGBR itu di periode 11 bulan 11 sampai bulan 12 kemarin itu mengalami gain 64% apakah BGBR masih bisa meningkatkan gain seperti ini nanti kita bahas selanjutnya BTPN juga mengalami gain 50% dalam periode bulan 11 bulan 12 tahun lalu begitu juga MEGA MEGA malah lebih drastis hanya berapa hari di dalam bulan Desember tahun lalu naik dua kali lipat NISP juga naik terus selama periode naik turun naik turun tapi secara flat dia maksud gitu tapi pada dasarnya kita mau lihat disini kenapa kok semua naiknya bulan 10 sampai 12 itu naik tinggi-tinggi semuanya apa rally-nya cepat-cepat semua tinggi-tinggi semua karena kita lihat disini itu kita lihat di bulan November sampai Desember tahun lalu itu IISG atau Government Buan disitu Government Buan turun drastis turun drastis sehingga sehingga dia melakukan atau akibat turun drastis ini government terjadi perpindahan dana dari pasar modal pasar uang ke pasar modal oke oke ini laporan kuangan sekarang kita lihat valuasinya dan Anda bisa lihat disini sebetulnya Anda lihat apa BJBR 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 nah itu Anda lihat disitu ya di tampilan itu BJBR Anda lihat di tampilan itu disini juga bisa lihat BJBR BJBR itu intrinsic value-nya high-nya 16.22 tapi low-nya 254 dan closing price-nya 15.75 upside-nya ada cuma 3% terus 103 namanya 3% Anda bisa lihat itu HV slash P itu perbandingan valuasi dengan harga harganya masih di bawah valuasinya tapi selesai cuma 3% sedangkan downside-nya banyak banget 84% punya risiko downside risiko downside-nya bisa dilihat dari di dalam bisa lihat datanya Q4 2020 Anda bisa lihat disitu yang menggambarkan nilai wajar terendah itu adalah berasal dari perbandingan net current asset dibandingkan total hutang kalau net current asset-nya 122 triliun short term-nya 122 ini itu udah negatif tapi ditambah long term tambah negatif lagi itu ada 6,2 triliun lagi jadi sebetulnya secara neraca BJBR lemah secara neraca BJBR itu negatif networking capital tapi tipis masih negatif itu kan 122 dibanding 122 cuma selisih sekitar 200 miliaran 300 miliar tradisinya tapi begitu digabungkan dengan long term debt tradisinya deficit-nya bisa 6,5 triliun makanya gap-nya intrinsic value low-nya itu rendah banget disini juga Anda bisa lihat feature-feature lain seperti market cap dan rasio keuangan penting lain return equity profit margin gross margin price earning return on asset dan lain sebagainya disini kita melihat bahwa kalau secara di slide itu saham BJBR itu adalah kuning artinya dia ada downside-nya bukan total under value kalau total under value nilai tertinggi dan terendah itu di atas daripada harga ini kan di in between tapi potensi downside-nya tinggi banget oke jadi kalau punya potensial upside 3% saya rasa itu sangat tidak menarik lebih baik Anda cari saham-saham yang lain nah disini di easy stock ada banyak ini informasi seperti company profile Anda bisa lihat company profile ini free semuanya ada company profile Anda bisa lihat historical chart seminggu dua minggu enam bulan oke Anda bisa lihat disitu Anda bisa lihat video profile ini adalah bisa jadi sarana daripada emiten apabila Anda sebagai pemirsa Anda bisa melihat Anda bisa melihat di sini bcbr open bahwa fasilitas itu bisa akses bcbr oke nah disini ada fasilitas yang sama seperti waktu Anda opening menu ada forecast simulator nah forecast simulator disini untuk persaham ada tapi Anda harus bayar ini premium apps forecast simulator nah itu pertumbuhannya kan 4% Anda mungkin kurang kurang optimis Anda bilang tumbuhannya 4% saja bisa jadi Anda apa ya dividend tidak ada net current asetnya Anda rubah jadi 125 tuh agak tuh agak tuh agak tuh agak tadi kan Anda lihat nih ya 116.22 sekarang kita lihat berapa Anda sudah turunkan tapi naikkan net current asetnya berapa nilainya disitu jadi gini kan 4% udah 2000 naikkan karena Anda menaikkan nilai dan lower bandnya juga naik lagi nah disini gini stok simulator ini sebetulnya bisa jadi Anda itu tidak sepaham sama kami karena kami berdasarkan semua laporan resmi kita tidak menanggapi apapun news yang beredar kita sama sekali tidak menanggapi itu semuanya karena yang kita hitung hanya yang bisa kita quantify kita tidak bekerja dengan asumsi tidak bekerja dengan kalau ada misalnya kuartal 1 indikasinya bisa dapat kontrak tapi kontraknya belum dapat kita maunya yang real kita semua yang pasti tidak sudah ada MOU sudah ada preliminari kontrak dan lain sebagainya kita tidak melangkah ke arah sana karena kita betul-betul sesuatu yang sudah pasti sudah real dan sebagai investor tentunya Anda akan melakukan prediksi berdasarkan berita-berita yang beredar dari berita-berita yang beredar itu Anda tentunya mempunyai pendapat sendiri maka gunakan ini shock simulator oke kita keluar lagi oke ada satu lagi premium premium app premium app tadi adalah shock simulator dan yang sekarang best stock selection keduanya ini Anda akan peroleh dengan membayar 150 ribu per bulan premium app oke best stock selection apa sih nah ini sortingnya apa over value under value dividend berdasarkan ranking volume berdasarkan ini kok tidak jalan ya oke ini ada merasa sedikit saya oke sudah sudah jalan lagi oke nah ini masuk ya best stock selection itu Anda memilih saham-saham yang menurut Anda itu terbaik menurut Anda bisa under value yang over value bisa benar dividend bisa benar ranking daripada harga ranking volume directionnya tertinggi atau dari terendah nah ini banyak parameter lain seperti stock price-nya dari berapa berapa Anda dilakukan bar-nya itu net current asset free cash flow dividend yield growth market cap ROE debt to equity profit margin gross margin price earning oke Anda juga bisa memilih industri apa yang Anda mau pilih nah misalnya kita pilih aja ya under value oke saya memilih volume yang 1 juta ke atas oke terus saya memilih industri sorry saya pilih finance oke saya pilih bank ya ya apply filter nah ini bank-bank yang terpilih kita dapat bank-bank semuanya berdasarkan tadi volume yang under value under value yang dipakai high-nya yang high aja low-nya oke jadi inilah yang Anda bisa peroleh dari easy stock dan saya menyadari bahwa sebagian besar dari Anda kalau Anda melihat video ini saya yakin Anda sangat-sangat familiar dan namanya chartis sama dengan technical analysis nah tapi coba dipahami technical analysis itu itu sebetulnya tidak memperhatikan sisi fundamental internal perusahaan sama sekali dia tidak peduli dia merugi meruntung tidak peduli dia bahkan perusahaannya ada atau tidak dia tidak peduli ini kan berbahaya tetapi Anda kan mengikuti suatu teori technical apapun teori komprehensifnya Anda bisa juga benar Anda bisa mencari untuk di situ tetapi apabila apakah tidak wise mendirikan Anda dapat complementary tools yang bisa digunakan sebagai risk management Anda ya ini easy stock saya bisa perlihatkan nah ini misalnya saya kasih aja saham bumi nah ini saham flat terus ini coba selama sekian bulan di 50 terus segini terus naik lagi kan flat terus kita lihat dari stock valuation oke clear bumi negatif nilai negatif nilai wajar kenapa negatif karena saham ini nilai wajarnya lebih rendah dari 50 rupiah kita lihat aja apa yang terjadi kita lihat detilnya ini laporan Q3 2020 Anda lihat berapa net profitnya negatif 2 miliar 2,6 2,6 miliar free cash flow negatif 2,5 triliun artinya ada pendapatan lain-lain yang mendongrak laba sehingga kerugiannya tidak sebesar sebenarnya oke dari free cash flow negatif kalau negatif pasti nilainya negatif tapi jangan tunggu dulu kita lihat dari sini neracanya bisa dongrak itu gak nah neracanya kita lihat net current aset 3,8 triliun utang jangka pendeknya hampir 20 triliun udah negatifnya udah berapa udah negatif 15 triliun belum ditambah long time debtnya 23 triliun udah negatif berapa itu balance sheetnya jadi udah pasti negatif nah disinilah pentingnya Anda memakai ini memakai apa easy stock sebagai complementary tools Anda bisa aja pakai ini kalau Anda beli saham ini bumi katakan Anda beli disini kecepatannya tinggi banget dia naik ke 156 habis itu besoknya udah turun lagi apakah Anda punya kesempatan membeli kalau Anda meleng sekian menit habis turun langsung padahal Anda beli di sisi di harga sekitar 100 Anda tidak tidak melihat kesempatan ini tapi terlambat harga naik Anda masuk di level 80 begitu naik 150 Anda tidak bisa sempat untuk menikmati upside dan barang itu udah turun lagi ke 70 atau bahkan ke level yang Anda sekarang Anda beli di level 80 itu balik ke 80 Anda tidak sempat lagi dan besoknya turun lagi level di bawahnya di bawahnya dan seterusnya itulah makanya saham ini nggak bisa naik secara fundamental kecuali digoreng nah ini ini yang terjadi di persiwa asabri persiwa jiwa seraya bahwa saham-saham yang di koleksi oleh fund manager itu saham-saham yang tidak bernilai sama sekali saham-saham kelompok bakri itu rata-rata nilainya negatif semua artinya tidak ada nilainya baik sampai sekian para pemirsa investor yang budiman kita akan bertemu lagi di dalam waktu selamat siang terima kasih